Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review P.K. Barire, terima kasih buat para penonton setiap Draft Movie dimanapun kalian berada Semoga kalian semua selalu sehat ya Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Dufada Jayanada Gimana keseruan ceritanya? Gak perlu banyak bahasa basi lagi, ini dia alur ceritanya Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang bocil yang bernama Dufada Jaganadam Saat itu ia mengantarkan ayahnya untuk mengambil gaji Akan tetapi saat sang ayah menerima gaji, ternyata gaji itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Ia mencoba protes kepada bosnya, namun si bos malah menamparnya Nadam yang melihat hal itu sangat emosi Akan tetapi ia mencoba menahan amarahnya Kesokan harinya saat Nadam mengantarkan kakaknya ke kampus Ia melihat kakaknya yang diganggu oleh pria yang tak dikenal Nadam yang tak bisa menahan amarahnya, ia pun langsung menghajar pria tersebut tanpa rasa takut Ayah Nadam sangat marah kepada putarannya yang tidak bisa mengendalikan emosi dan memiliki sifat pendendam Akan tetapi hal itu Nadam lakukan karena ia tak terima jika keluarganya direndahkan Saat itu juga ayahnya membawa Nadam ke kuil untuk dirugiah Sesampainya di sana Nadam langsung didoakan dan dinasihati oleh pendeta Setelah upacara doa selesai, pendeta memberikan Nadam sebuah jimat yaitu berupa sebuah kalung Bernama Rudra Suara Saat kalung itu digunakan oleh Nadam, niscaya maka Nadam dapat mengendalikan emosi dengan baik Kesokan harinya Nadam mengantar ayahnya ke pasar untuk keperluan catering Karena keluarga Nadam merupakan pengusaha catering kecil-kecilan Saat sedang belanja mereka terkejut ketika seorang polisi ditembak oleh penjahat hingga membuat polisi itu terluka di pergelangan tangannya Nadam yang melihat hal tersebut mencoba bersembunyi di antara para pedagang Akan tetapi saat itu Nadam merasakan jika kalungnya tersangkut dan saat ia berdiri kalungnya yang ia kenakan telah putus Saat itu juga tiba-tiba Nadam tidak bisa mengendalikan emosinya Nadam tak terima jika ada penindasan yang dilakukan Ia pun langsung berlari untuk menyerang penjahat yang telah membantai polisi Inspektur polisi yang bernama Purusotam melihat hal itu sangat kaget Ia tak menyangka jika seorang bocil sangat berani untuk bisa menyerang penjahat yang selama ini ditakuti di wilayah itu Setelah kejadian itu Inspektur membawa Nadam ke kantornya untuk mengintrogasi dan menanyakan identitas Nadam yang sebenarnya Saat Purusotam sedang mengintrogasi Nadam tiba-tiba seorang petugas membawa seorang pelaku pelaecehan Nadam yang mendengar hal itu tanpa ragu ia langsung mengambil senjata yang tergeletak di meja Inspektur Ia menembak pelaku itu dengan cepat hingga tewas Nadam menjelaskan kepada Inspektur jika dirinya tidak bisa mengendalikan emosinya ketika ia sedang menghadapi masalah dan kejahatan di sekitarnya Mendengar hal itu membuat Purus sangat kaget melihat ada potensi yang baik di dalam diri Nadam Inspektur Purus mengatakan bahwa pihak kepolisian ingin mengajaknya bekerjasama untuk memberantas kejahatan dan memusnahkan ketidakadilan Tanpa fikir panjang Nadam menyetujuinya dan kini Nadam resmi menjadi polisi bayangan dan ia diberi julukan DJ Beberapa tahun telah berlalu kini DJ tunggu menjadi seorang pemuda yang tampan dan gagah Selama menjadi polisi bayangan DJ ia selalu mampu menyelesaikan misinya dengan baik dan benar-benar bisa diandalkan oleh kepolisian DJ selalu berhasil menyelesaikan misi dan menghabisi semua penjahat sesuai dengan target yang telah ditentukan Purus selalu menghubungi Nadam ketika kepolisian membutuhkan bantuannya Dan lagi-lagi Nadam selalu berhasil menyelesaikan misinya Hingga masyarakat pun menjadi bertanya-tanya Siapa yang sanggup menghabisi semua musuh polisi yang selama ini adalah musuh-musuh besar pihak kepolisian Dalam misinya kali ini, DJ mendapatkan tugas untuk bisa menghancurkan seorang bandar obat bius bernama Tilo Marchan Ia merupakan bandar obat bius ilegal yang pemasalahnya sudah sampai ke luar negeri Tilo selalu menyelundukan obat bius itu menggunakan kontainer Target-targetnya adalah anak-anak sekolah yang menginjak usia remaja DJ yang mendengar hal itu, ia pun segera menyusun rencana untuk bisa menyingkirkan Tilo DJ menyamar menjadi pembeli obat bius dalam jumlah yang banyak Mendengar hal itu membuat Tilo sangat senang Dia tidak menyanyiakan kesempatan ini, namun anak buah Tilo malah mengejek DJ Hal itu membuat DJ sangat marah Tanpa banyak basa-basi, DJ pun langsung menghajar semua anak buah Tilo dan DJ pun berhasil membunuh Tilo Sementara itu di tempat lain, kelompok mafia bergerak di perusahaan konstruksi Melakukan perbuatan yang kejam di luar usaha mereka Kepada orang yang berani menentang dan mengancam pekerjaan mereka Di sisi lain, saat DJ sedang berada di sebuah pesta Ia melihat seorang wanita cantik yang bernama Puja Terlihat DJ sangat menyukai Puja Saat itu DJ mencoba caper kepada Puja dan menggodanya Namun, hal itu tak terduga Justru Puja langsung menggoda DJ dan mengatakan kalau ia menyukai DJ Yang ia kenal sebagai Sastri bukanlah DJ Pendengar hal itu, Sastri alias DJ dibuat salting oleh Puja Dan membuat DJ sangat bahagia Karena dia juga menyukai Puja Lalu Sastri memberikan sebuah gelang spesial untuk Puja sebagai tanda cintanya Kejadian tersebut disaksikan oleh semua tamu yang hadir Malam itu Sastri sangat bahagia karena cinta tidak bertepuk sebelah tangan Keesokan harinya setelah pesta selesai DJ memutuskan untuk menemui Puja Saat Puja sedang bersama teman-temannya Sastri alias DJ langsung menghampiri Puja dan mengatakan Bahwa dirinya siap menjadi suaminya Puja yang mendengar hal itu seketika tertawa Juga temannya menertawakan Sastri Mereka berkata bahwa Jika semalam Puja hanya berbohong dan sengaja mempermainkannya Bahkan ia juga mengatakan bahwa Sastri bukanlah selera Puja Karena Sastri hanyalah tukang catering miskin Bahkan status sosial keluarga pun sangat berbeda Puja menegaskan Jika saat ini dirinya sudah memiliki seorang gebetan Dan gebetannya saat ini merupakan seorang miliarder kaya raya Bukan tukang catering seperti Sastri Mendengar hal itu seketika membuat DJ terdiam dan berkata Kalau suatu hari nanti Puja akan datang kembali dan memohon padanya Saat itu DJ memutuskan untuk pulang ke rumah Akan tetapi sampai di rumah disana DJ merasa terkejut ketika ia melihat kakeknya telah meninggal dunia Beberapa keluarganya menyebutkan kalau kakeknya telah bunuh diri Hal itu sangat membuat hatinya hancur Malam harinya DJ menemukan surat yang ditinggalkan kakeknya Dan di surat itu dituliskan Kalau ia telah memesan sebuah apartemen yang menghabiskan semua uangnya Namun saat cicilan terakhir Ia malah tidak mendapatkan sama sekali apartemen yang ia inginkan Bahkan setelah ia mengetahui kalau perusahaan itu adalah palsu Membuat kakek DJ sangat depresi Dan akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya Keesokan harinya DJ menemui Inspektur Purus dan menceritakan semua kepada Inspektur Mendengar hal itu membuat Inspektur merasa kasian kepada DJ Lalu Inspektur menjelaskan kalau Stephen Prakas adalah seorang dibalik semua ini Ia merupakan ketua mafia terbesar yang melakukan kriket dan bisnis hawala Yang tiba-tiba menjadi ketua Agro Diamond 2 tahun yang lalu Hingga menipu banyak warga dan menjanjikan mereka tentang perumahan yang murah Dan mereka menargetkan para warga miskin untuk jadi korbannya Hingga mereka kehilangan semuanya Tak hanya itu Inspektur Purus juga mengatakan bahwa Kalau Samir Chandra yang merupakan seorang CEO dari Agro Diamond Telah berhasil ditangkap oleh CBI Dan besok ia akan diminta untuk memberikan kesaksian di pengadilan Dan penangkapan Samir ini membuat Stephen ketar ketir Karena ia pasti akan memberikan kesaksian di hadapan masyarakat secara langsung Hal itu tentu akan membuat perusahaan Stephen bangkrut Sehingga Stephen pun pasti akan membunuh Samir Lalu Inspektur memerintahkan agar DJ bisa menggagalkan pembunuhan Samir Karena itu adalah satu-satunya cara untuk membongkar sindikat yang telah banyak memakan korban jiwa DJ yang mendapatkan tugas untuk bisa menggagalkan rencana pembunuhan Samir Chandra di area pengadilan Ia pun segera menyusun sebuah rencana Saat di jalan tol DJ sengaja menabrakkan mobil anak buah Stephen yang sedang menuju ke pengadilan Dengan mudah DJ pun berhasil melumpuhkan satu mobil Setelah itu DJ berusaha melumpuhkan dua mobil lain di belakang Lagi-lagi berkat keberanian juga ketangguhan DJ berhasil mengalahkan semua anak buah Stephen Dan saat itu juga DJ berhasil membuat Stephen perakas terdesak Lalu dia menekan Stephen untuk bisa membatalkan serangan untuk Samir Chandra di pengadilan Atau ia akan menghabisi Stephen Mendengar ancaman yang disertai todongan senjata dari DJ Seketika nyali Stephen perakas ciut Setelah melihat keberingasan DJ Stephen yang ketakutan dan langsung menelpon semua sniper yang telah ia siapkan Dan memerintahkan mereka semua agar membatalkan misinya untuk menghabisi Samir Dan karena kejadian itu membuat perusahaan Agro Diamond mau tidak mau Hans membayar kerugian sebesar 900 krol Di sisi lain, Puja pergi ke Abu Dhabi untuk menemui gebetannya Sesampainya di sana, Puja bertemu dengan seorang miliarder kaya raya bernama Afinas Ia merupakan seorang pengusaha kaya di Abu Dhabi Saat Puja pertama kali melihat Afinas, ia sangat terkesan dengan apa yang ditunjukkan oleh Afinas Namun setelah beberapa saat bersama Puja, ia merasa kesal dengan tingkah yang ditunjukkan oleh Afinas Yang selalu berbicara dengan arwah ibunya Puja merasa jika Afinas mengalami gangguan skizoferenia Skizoferenia adalah gangguan mental di mana penderitanya mengalami kesulitan dalam membedakan khayalan dan realita Puja yang mulai kuasa dengan Afinas saat Puja melihat sebuah gelang yang telah sastri berikan untuknya Seketika ia tiba-tiba merasa rindu dengan sastri Puja merasa bersalah dan telah bersikap berlebihan kepada sastri Sehingga ia memutuskan untuk pulang ke Cina yang menemui sastri dan meminta maaf atas perlakuannya padanya saat itu Sesampainya di kediaman Puja Puja langsung menceritakan tentang semua perasaannya pada ayahnya Kalau ia mencintai sastri seorang tukang masak dari anak purna catering Mendengar hal itu ayahnya sangat tidak setuju karena mereka bukanlah berasal dari kasta yang sama seperti mereka Akan tetapi Puja tetap mengeyel Ia berkata kepada ayahnya jika ia benar-benar mencintai sastri Dan hanya ingin menikah dengan sastri Mendengar hal itu justru membuat ayahnya marah bisa-bisanya Puja suka kepada tukang catering Ia tak terima jika Puja menikahi tukang masak catering Ia pun berusaha untuk menghabisi sastri Lalu ia menelpon Royala Nayudu Dan memerintahkan anak buahnya untuk mencari pemuda itu Ia juga memerintahkan Nayudu untuk menghabisi sastri Setelah mendapatkan info tentang keberadaan sastri Para anak buah Nayudu datang ke kuil tempat sastri berada Sastri yang menyadari akan hal itu Ia pun mencoba mengalihkan perhatian mereka semua Dan pergi menjauhi kastil Mereka yang melihat sastri melarikan diri mereka pun mencoba mengejar sastri Sampai di stasiun kereta api tua Sesampainya disana mereka pun langsung menghajar sastri Dan mencoba membunuh sastri Namun sastri bukanlah tandingan mereka Justru sastrilah yang malah berhasil membantai habis anak buah Nayudu Hingga membuat mereka babak melubuk Saat itu Stefan yang berada di tempat kejadian Ia merasa terkejut ketika melihat sastri Dan pada akhirnya Stefan pun berhasil mengetahui Jika sastri adalah DJ yang pernah berhadapan dengannya Stefan mencoba untuk pergi melarikan diri Akan tetapi hal itu sangat tidak mungkin Karena DJ mengepungnya Tak ada yang bisa lari dari DJ Pada akhirnya DJ pun berhasil membuat Stefan babak belu Tak lama Nayudu menelpon dan diterima oleh DJ Dalam telponnya DJ mengatakan untuk Nayudu dirinya Mau mengembalikan semua uang yang dikumpulkan dari hasil menipu masyarakat Jika tidak menyerahkan dirinya ke polisi Maka ia akan menghabisinya juga DJ berjanji akan menemukan Nayudu dan mengambil sendiri uang hasil Nayudu yang menipu warga Lalu DJ membawa Stefan ke sebuah tempat yang aman untuk diinterogasi Inspektur Purus Kesokan harinya Sastri dikejutkan dengan kedatangan Puja yang mengatakan Kalau ia benar-benar mencintai Sastri dan ingin menikah dengannya Mengetahui hal itu DJ tertawa dan mengatakan Kalau apa yang pernah ia katakan benar-benar terjadi Lalu Puja pun mengirim foto dirinya yang sedang bersama Sastri pada ayahnya Hal itu Puja lakukan untuk Meyakinkan ayahnya jika dirinya benar-benar mencintai Sastri dan berniat menikah dengan Sastri Foto tersebut pun diperlihatkan kepada Nayudu yang saat itu bersama dirinya Ia melihat pria yang dalam foto tersebut adalah orang yang sama Yang pernah menggagalkan rencannya untuk menghabisi Samir Chandra Untuk memastikannya Nayudu menyusul sebuah rencana dan meminta menteri untuk menyetujui hubungan Puja dan Sastri Tak lama setelah itu keluarga Puja pun datang ke desanya Sastri untuk memberikan restu tentang hubungan Sastri dengan Puja Saat itu Royala juga ikut bersama mereka dan berpura-pura sebagai pengawal pribadinya Ayahnya Puja, keluarga Sastri sangat senang ketika mendapatkan kunjungan dari keluarga Puja Dan akan melamar Sastri menjadi menantunya Mereka menjamu keluarga Puja dengan sangat baik Sementara Nayudu mengamati benar-benar siapa sebenarnya si Sastri sebenarnya Hingga ia pun yakin kalau Sastri adalah orang yang sama dengan orang yang mengalahkan saat perjalanan menuju ke pengadilan Tak lama setelah itu Laksmi yang merupakan kakak perempuan Sastri berlari memasuki rumah dan menangis ketakutan Ia menceritakan bahwa saat di perjalanan menuju rumah ia diganggu oleh beberapa penjahat dan menyiramkan bensin ke tubuhnya Mereka berkata dan bertanya di mana keberadaan Stephen Prakas Mendengar nama itu Sastri terkejut dan mulai menyadari jika posisinya sebagai DJ telah tercium musuh dan mulai membahayakan keluarganya Tak lama telpon berdiring mendengar suara sahabatnya penuh dengan ancaman Dengan cepat Sastri mendatangi tempat sahabatnya dan melihat tengah digantung Beruntung dia datang di waktu yang tepat dan berhasil menyelamatkan sahabatnya itu Lalu DJ menemui Inspektur Purus dan menceritakan semua kejadian itu Kepada Inspektur ia berkata bahwa saat ini jati dirinya telah diketahui oleh para musuh dan mengancam keluarganya Namun Sastri tidak menyerah begitu saja karena ia akan tetap membantu polisi untuk menegakkan keadilan Dan dia akan benar-benar mengakhiri hidup Nayudu Sastri juga yakin kalau ia mampu untuk menghabisi Nayudu Lalu Sastri menyusun sebuah rencana untuk menjebak Nayudu and the gang Hal yang pertama ia lakukan yaitu membawa keluarganya untuk bersembunyi terlebih dahulu Sebelum ia melakukan penyerangan Sastri membawa keluarganya meninggalkan kota dan menuju Delhi untuk mengadakan upacara keagamaan di sana Sastri mengantar mereka terlebih dahulu ke Satasiun kereta api untuk memastikan mereka aman telah berada di kereta api Setelah keluarganya berangkat ia pun kembali ke rumahnya sendiri untuk menunggu musuhnya datang Tak lama orang-orang Nayudu datang dan menerobos masuk ke rumah Sastri Saat itu Sastri memainkan perannya dan mengatakan kalau dirinya bukanlah DJ Melainkan Sastri si anak desa Akan tetapi anak buah Nayudu tidak percaya Mereka terus menghajar Sastri berulang kali Sastri mendapatkan pukulan dari mereka namun Sastri tetap diam dan tidak melawannya Hingga masyarakat yang melihat merasa takut dan kasian kepada Sastri Kemudian anak buah Nayudu pun membawa Sastri ke sebuah kudang tua untuk dihabisi Sesampainya di sana Sastri kembali dipukuli oleh semua anak buah Nayudu Mereka pun berniat akan menghabisi Sastri yang tidak mengakui bahwa dirinya adalah DJ Saat mereka akan membunuh Sastri Sastri meminta satu permintaan terakhir sebelum mereka membunuhnya Ia meminta anak buah Nayudu untuk melepaskan keandung rudra suara yang mengikat di lehernya Mereka pun menurutinya Namun bersama seketika Sastri pun berubah menjadi DJ Dan menghancurkan mereka satu persatu Setelah selesai dengan anak buah Nayudu Sastri pun pulang dan menemui Puja Ia menceritakan tentang jati dirinya yang sebenarnya pada Puja Dan menceritakan kalau Nayudu adalah dalang dibalik agro diamond yang telah banyak merugikan warga Sementara itu Inspektur Puru Sotam malah diculik oleh Nayudu DJ yang mendengar hal itu ia pun segera bergegas untuk menyelamatkan Inspektur Dan di saat yang bersamaan Ia pun berhasil mendapatkan uang yang disembunyikan oleh Nayudu Dan membalap ke tempat dimana Inspektur Puru Sotam ditahan oleh Nayudu Sesampainya di sana Sastri langsung menunjukkan jati dirinya sebagai DJ Tanpa basa-basi ia pun menghajar semua anak buah Nayudu dan berhasil menghabisi Nayudu hingga tewas Pada akhirnya DJ pun berhasil menyelamatkan Inspektur Puru Sotam Dan menyelamatkan uang yang selama ini telah Nayudu curi dari warga Film diakhiri dengan memperlihatkan Stephen Prakas dikeluarkan dari tempat penyekapan Dan mengatakan kepada media nama-nama korban mereka Dan ia berjanji akan menyerahkan kembali semua hak para warga yang selama ini Ia telah ambil Dan film pun selesai Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir Semoga kalian semua terhibur Jangan lupa subscribe, like, komen, and share ya Pisang habis dimakan kunti Kunti dilepas banyak maunya Salam undur diri dari Draft Movie Dan terima kasih buat penonton semuanya Draft Movie pamit Sehat selalu Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton